Intro Hingga hari keempat, selasa 23 Oktober 2018 Pasca musibah kebakaran yang melanda 20 unit rumah warga Tiban 1 Mendapatkan berbagai bantuan dari masyarakat Selain dari dina sosial Pemko Batam Bantuan berpembahan makanan, pakaian dan uang tunai Tampak sudah tiba di lokasi tenda penampungan sementara Sementara untuk anak-anak korban bencana kebakaran ini Semuanya sudah mulai kembali bersekolah meskipun dengan perlengkapan seadanya Tim kesehatan dari kepolisian pun melakukan pemeriksaan kepada seluruh korban Dan memberikan bantuan pengobatan jika ada yang sakit Lurah Patam Lestari, Muhammad Ali menyampaikan rasa terima kasihnya Kepada semua pihak yang dengan kompak serta bahu-membahu Untuk menyalurkan bantuannya Sehingga kebutuhan-kebutuhan penting bagi 20 keluarga yang terkena musibah ini telah terpenuhi Untuk kebutuhan bahan makanan Setiap hari dibantu oleh perkumpulan pedagang pasar di kawasan Tiban Center Terus Pak Alhamdulillah kami merasa terima kasih Dengan para donator atau kebutuhan yang telah turut berbagi Untuk warga kami Kuran Patam Lestari ini Yang berantap bertibak kebakaran pada hari bulan kemarin Dan tak lupa juga kami terima kasih juga kepada pihak pasar Tiban Center Sementara itu ketua tim penggerak PKK Kelurahan Patam Lestari Nelma Ridar mengatakan pihaknya mengerahkan semua ibu-ibu PKK Untuk menyiapkan semua kebutuhan di dapur umum Pada kesempatan ini juga tim PKK memberikan pendidikan dan latihan keterampilan Bagi keluarga korban dengan harapan bisa bermanfaat ketika mereka merintis kembali ekonomi keluarganya Masalah kosong disini yang dilaksanakan di dapur umum Dan juga di posko kebakaran ini ibu-ibu PKK juga membantu untuk mengalami dana Selain bantuan sembako Bantuan berupa pakaian bekas tampak menumpuk di dekat posko Sedangkan uang tunai hingga saat ini telah mencapai total sekitar 50 juta rupiah Uang ini akan dibagikan merata kepada keluarga korban Setelah semua bantuan didata hingga hari terakhir keberadaan posko Sebagaimana biasanya posko dan tenda penampungan sementara hanya disediakan selama 7 hari Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan